Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Subhananallazhi asra bi'abdi layla Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 Salamullah Alhamdulillah Rasulillah Alhamdulillah 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 Salamullah Alhamdulillah 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 Salamullah Alhamdulillah 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 salda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita tua maupun muda semoga ada dalam kebahagiaan dikeluniai Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi dan semoga tak akan timbul meretakan dalam lingkungan kita semua pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagumannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman adil dan makmur dohir maupun badia pun kami tempat orang bertanya tentang kore koholilya naqsa bandia mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segala murid-murid berhati-hatilah dalam segala hal jangan sampai berkuat yang berkentangan dengan peraturan agama maupun negara takdilah kedua-duanya tadi sepantasnya demikianlah sikap manusia yang tetap dalam kelimanan tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat luar biopi yang membuktikan kewujudkan perintah dalam agama maupun negara insyaatilah hai murid-murid jahat janganlah terpaut oleh keujukan nafsu terpengaruh oleh badan syata waspadalah akan jalan penjelenggan terhadap perintah agama maupun negara agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh fisikan iblis yang selalu menerilah dalam hati dan baik kita lebih baik buktikan kewujudkan yang timbul dari kecetiaan satu terhadap orang-orang yang lebih tinggi dan ikit daripada kita main tohir maupun batin harus kita hormati begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai dua terhadap sesama yang sederhana dengan kita dalam segala galanya jangan sampai terjadi persenketaan sebaliknya harus bersikap rendah hati tergotong rolong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara jalan sampai terjadi persenketaan dan persenketaan kalau-kalau kita terkena firmannya Ajaulun Ali yang berarti bukan setapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat badan tiga terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita jangan janganlah hendak mungkin akannya atau berbuat tidak senang bersikap angku sebaliknya harus kelas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya jangan sampai merasa takut dan liat bayangkan tersayat hatinya sebaliknya harus dituntun di bimbing dengan nasihat yang lama rumput yang akan memberi keinsyatuan dalam menginjar jalan kebaikan empat terhadap fakir miskin harus kasih sayang ramah tamah serta berbanis budi bersikap murah tangan mencerminkan bahwa kita sadar coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan oleh karena itu janganlah acu tak acu hanya diri diri sendirilah yang senang karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri namun itulah warga Tuhan demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang-orang asing karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam AS mengingat ayat 70 surat al-isroh yang artinya sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai jangan timbul kekecewaan mengingat surat al-maydah yang artinya hendaklah telah menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara sebaliknya jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan penyusuhan terhadap perintah agama maupun negara ada pun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing mengingat surat al-kafir ayat 6 agamamu untuk kamu agamaku untuk aku maksudnya jangan terjadi perselisihan wajiblah kita hidup berhubung dan damai saling menghargai harga menghargai tetapi janganlah sekali-kali ikut jantung cobalah aringkan Bapak Talang Uhur kita hendaklah kita bersikap budiman tertib dan damai andaikan tidak demikian pasti sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri dalam surat al-nahal ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentera gemah ripahullah jinawi namun penduduknya penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri oleh karena demikian hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir bati dunia maupun akhirat supaya hati tentera jasad nyaman Jangan sekali-kali timbul persengketaan tidak lain tujuannya kudi utama jasmani sempurna caget bagi Tiada rakyat awal kita kuri kakadirian naqsa bandia amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan menjauhi segala penjahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti wujudkan nafsu digunakan oleh perdaya syaitan wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar sebuah yang mencapai keselamatan dunia dan akhirat Amin Ya Allah Fataman surya layak 13 Februari 1955 wasiat ini disampaikan kepada sekalian asyumuh empat jangan mengubah sikap walau disakiti orang harus menyayangi orang yang membenci kepadamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Justru yes in in Terima kasih. 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 Terima kasih.